Momen lebaran menjadi sebuah momen bersilaturahmi antar keluarga besar. Aku sebagai anak perantau pastinya menantikan momen lebaran untuk pulang ke kampung halaman dan bertemu seandang saudara yang lain. Namaku Yuda, seorang mahasiswa perantau yang kuliah di Bandung. Dan, lebaran tahun ini aku memang berencana untuk mudik ke kampung halaman. Kampung halamanku yang berada di Dieng. Perjalanan dari Bandung menuju ke Dieng memakan waktu yang lama, berjam-jam. Bahkan jika macet, mungkin bisa seharian. Dan, transportasi untuk menuju ke sana menggunakan bis. Yang memang harus kupesan jauh-jauh hari. Aku coba memasang tiket bis untuk pulang ke kampung halamanku. Dan syukurlah, aku sudah mendapatkan tiketnya. Rencananya sih, hamin seminggu sebelum lebaran aku pulang. Namun, saat itu tiket yang tersedia adalah di hamin tiga sebelum lebaran. Dan teman-teman di kosanku, saat itu mudik bahkan hamin sepuluh sebelum lebaran. Membuatku tinggal sendirian di kosan. Kosanku ini berada di sekitaran daerah Setia Budi. Di kosanku, ada kurang lebih dua belas kamar. Kosan khusus laki-laki. Kebetulan, Ibu kos yang mempunyai kosan kami ini juga tinggal dalam satu bangunan. Dan dia tidak mudik atau pulang kampung. Justru biasanya di hari lebaran, saudara-saudaranya berdatangan ke kosan ini. Ibu Ratna sebut saja dia, yang sudah akrak dengan anak-anak kosan. Dan sangat baik. Saat itu, kosan ampang sangat sepi dari biasanya. Kamarku ada di lantai bawah, dekat dengan kamar mandi. Dan di lantai atas, ada kurang lebih lima kamar. Dan semuanya, kecuali aku, sudah pada mudik, pulang kampung. Bu Ratna sempat bertanya padaku, kapan aku mudik? Kupilang tiga hari sebelum lebaran. Bu Ratna berkata, dia pun akan pergi ke rumah saudaranya, menginap beberapa waktu. Jadi kemungkinan, aku penghuni kosan terakhir sebelum lebaran. meskipun Bu Ratna bilang biasanya tidak mudik, tapi kali ini, dia ingin menginap di rumah saudaranya, karena ada acara keluarga, di puncak. Dan dia menitip pesan padaku, agar mengunci, pagar, pintu ke arah kosan, dan menyalakan lampu, depan sebelum berangkat. Dan dia menitip pesan, lampu yang ada di lorong, lantai atas, jangan dimatikan, biarkan saja menyalah. Karena takutnya, nanti orang-orang berpikir, kosan kosong, dan malah mengundang, pencuri. Aku pun mengiakan, hamil limas sebelum lebaran, rencananya Bu Ratna akan pergi. Di Bandung, aku tidak terlalu mempunyai banyak teman. Mau pergi main pun, yang laju sudah mudik. Ya, tak mau aku hanya diam di kosan, main game, mungkin sesekali keluar, mencari angin beli makan, membosankan. Sudahlah. Satu, dua, tiga hari, sudah aku lewati, dengan kesendirian di kosan ini. Aku menyiapkan saur sendiri, bahkan berbuka, mencari tajel di sekitaran kosan. Sampailah pada hari itu. Ketika suasana kosan sudah sepi, Bu Ratna pun sudah pergi. hari itu, di sore hari aku keluar pergi mencari tajel. Kurang lebih jam enam kurang, aku kembali ke kosan. dan ketika itu kulihat lampu lorong di lantai dua mati. Aku bahkan tidak ingat tadi menyala atau mati. tapi yang jelas, karena sudah mau maghrib, kondisinya jadi gelap. Aku menyimpan makanan tajelku, dan makanan berbuka di kamar. setelah itu lanjut naik ke lantai dua, untuk kembali menyalakan lampu. dan ketika aku coba menyalakan, mati. jangan-jangan bohlamnya, sudah mati. nanti aku akan beli bohlam. sementara biar saja gelap dulu. waktupun berlalu, setelah buka puasa dan tarawih, sekitar jam sembilan malam, aku bersantai di kamar. seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada perasaan yang aneh. namun ketika itu, tiba-tiba saja hujan turun sangat deras. Bandung kala itu, memang tidak bisa diprediksi. kadang panas yang sangat terik, lalu tiba-tiba hujan sangat besar. sebagai penghuni kosan ya, aku sih santai saja, justru dengan suasana seperti ini, rasa-rasanya, malah membuatku semakin nyaman untuk tidur. sampai, tiba-tiba saja, terdengar, suara hantakan-hantakan, kaki seperti orang berlalu-lalan dari latih 2, tepat berada di atas kamarku. seperti orang berjalan, dengan langkah besar dan mulak-balik. aku pun terbangun, aku pun terbangun, di sela-sela suara hujan, ku coba menajamkan telingaku. benar, suaranya tepat dari lantai atas, tepat di atas kamarku, seperti ada orang, dan sesekali ku dengar, seperti ada orang yang mengobrol juga. namun tidak jelas suaranya, karena diiringi suara hujan, sangat teras. aku beranikan diri keluar dari kamar, berjalan, memutar ke arah seberang, agar bisa melihat balkon hantai 2. ketika ku inti, lampunya mati, dan suasana masih gelap. tidak ada hal mencuri Gakton seperti lampu Senter, ataupun ada orang. tidak ada. siapa di sana? siapa di sana? begitu aku akan kembali ke kamar, tiba-tiba... hoi! siapa di sana? hoi! loh! ha? ha? aku mendengar... suara teriakanku. dan... itu jelas suaraku. persis seperti tadi aku berteriak dan... kini terdengar dari suara lantai 2. ada yang menirukan suaraku. mataku langsung melihat ke arah lantai 2 dan... mencari-cari. siapa di sana? siapa di sana? astaga! aku malah mendengar... jawaban dan itu... suaraku lagi... yang mengulang pertanyaan yang sama. namun suaranya lebih kecil... lebih jauh... berasa dari lantai 2. ha? 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 aku buru-buru masuk ke dalam kamar. ha? ha? aku kunci pintu kamarku... dan... tiba-tiba... ha? ha? ada suara ketukan pintu di... di depan kamarku. ha? dan dari depan pintu kamarku itu ada suara. ha? ha? suara seorang laki-laki... ha? 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 aku mendengar suaraku sendiri memanggilku. ha? ha? iya? kenapa? ha? 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 Seperti mimpi, tapi bukan Sangat nyata Ada yang menerukan suaraku Dan mengajakku bicara Kamu siapa? Saya kamu, Yuda Bukan Saya Yuda Kamu jangan menirukan saya Saya kamu, Yuda Kamu jangan menirukan saya Suara itu kembali Terus menerorku Menirukan suaraku Bahkan sekarang menggedor-gedor semakin keras Yuda Buka pintunya Yuda Buka pintunya Yuda Buka pintunya Buka pintunya Yuda Aku langsung menutup teligaku dan membaca ayat-ayat suci Buka pintunya Bismillahirrahmanirrahim Allah, Allah, Allah Tolong Allah Teberapa labat Suara-suara itu pun hilang Aku tidak berani membuka pintu Sampai malam berakhir Aku menyalakan Merota lewat komputarku dan terus Terus menggema di ruanganku Hingga esok Esok harinya Aku terbangun dan sahur Barulah ku beranikan diri membuka pintu Dan ketika aku buka pintu Di depanku Di depan kamarku Terlihat ada tanah merah Seperti tanah kuburan Aku langsung menyapunya Membersihkannya Dan saat itu pun aku buru-buru bergegas Membereskan baju-baju Mengunci semua pintu Dan bergegas untuk pergi pulang ke kampung halamanku Di tengah perjalanan Bu Ratna cukup panik Kenapa mati Katanya Ku bilang sepertinya buah alamnya Harus diganti Karena ku coba menyalakan Tidak menyala Bu Ratna pun akan mencoba Untuk meminta tolong Tetangga mengganti buah alamnya Agak menyala Bu Ratna hanya bilang Lorong lantai dua itu Jangan Pernah sampai gelap Kenapa ku bilang Bu Ratna hanya berkata Yang sudah-sudah Jika lorong lantai dua mati Dan gelap Pasti ada kejadian aneh Mungkin itu yang Aku alami Sudah menjadi peraturan Tidak tertulis Di kosan Dan pengundi kosan Di lantai dua Tidak boleh Sampai dimatikan lampunya Itu yang tidak aku tahu Sebagai pengundi kosan Lantai bawah Dan aku mengalami gangguan Dari sosok yang entahlah apa itu Dan bahkan aku pun tidak mau Untuk melihatnya Dengan dia mewujud Menyerupai suaraku saja Aku sudah ketakutan Setengah mati Setengah mati